Masih dengan zona tutorial Yali Lampu Oke teman-teman Kali ini saya akan mencoba kembali Memperbaiki sebuah lampu LED Seperti ini teman-teman ya Ini lampu LED Avera ini teman-teman Dan ukurannya sendiri Ukurannya berapa ini teman-teman Sebentar ukurannya tidak ada teman-teman ya 20W katanya teman-teman Tapi kok kecil teman-teman ya Oke teman-teman Kita bisa langsung membukanya ya Seperti biasa oke Kalau itu kita coba dulu Apakah lampunya ini benar-benar mati teman-teman ya Ini ada listriknya teman-teman Oke tidak ada tanda-tanda kehidupan sekali teman-teman ya Oke kita bisa langsung membukanya teman-teman Untuk lampu seperti ini Ini cara membukanya sangat mudah teman-teman ya Oke kita bisa menekan disini Sebelah sini kita tekan-tekan seperti ini Oke kita buka langsung oke Oke teman-teman perhatikan pada chip lightnya teman-teman ya Untuk lampu seperti ini teman-teman ya Ini komponennya sangat Sebentar sangat mudah sekali Lihatnya seperti ini saja ini teman-teman Perhatikan teman-teman Ini ada elko yang kembung teman-teman ya Perhatikan ini ada elko yang kembung teman-teman ya Ini kelihatan teman-teman Sebentar Oke sebentar ini kelihatan teman-teman ya Oke ini kelihatan teman-teman Ini ada elko yang pecah ya Biasanya kalau lampu seperti ini Kalau elko nya sudah pecah Ada sebuah lampu lednya yang mati teman-teman Oke kita lihat teman-teman ya Oke teman-teman kita bisa langsung Melepas bagian elko nya dulu ya Kita lepas menggunakan smoder Kita lepas dulu untuk bagian elko nya dulu Oke teman-teman ya Untuk elko nya sudah melepas Elko nya hancur atau elko nya sudah Meredak kali ini kita bisa langsung Menggantinya ya Untuk ukurannya ini 2 mikro farad Perhatikan teman-teman 160 volt tapi kali ini saya Mempunyai elko Yaitu 10 volt 220 mikro farad Oke teman-teman kita bisa langsung memasangnya ya Apakah lampunya bisa berfungsi kembali Setelah kita ganti elko yang meledak seperti ini Kita pasang disini Perhatikan pada garis ini teman-teman ya Ini ada hitam Garis-garis berarti ditandakan bagian Elko yang mini ini teman-teman Jadi cara memasangnya seperti ini Oke kita pasang dulu Oke ya teman-teman ya Dan elko nya saya sudah memasangnya seperti ini ya Oke ini tadi yang meletus tadi ya Apakah sudah diganti elko Ketika elko nya meletus bisa nyala kembali teman-teman ya Ini saya menggunakan elko bekas lampu juga teman-teman Bekas lampu LED seperti ini Kita lepas elko nya lalu kita pasang disini Kita bisa langsung mencobanya teman-teman ya Apakah setelah diganti elko Lampunya benar-benar nyala Ketika kita lihat dengan kasat mata elko nya meledak teman-teman Oke kita bisa langsung mencobanya Jika teman-teman takut mencoba seperti ini Alangkah baiknya teman-teman menutupnya seperti ini ya Oke menutupnya kembali seperti ini Oke kita coba dulu Oke teman-teman lampu nya tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya Oke perhatikan ini ada listrik nya Oke lampu nya tidak ada tanda-tanda kehidupan Kenapa sudah diganti elko kok lampu nya tidak ada tanda-tanda kehidupan teman-teman Biasanya kalau elko nya meledak teman-teman ya Perhatikan pada chip light nya ini teman-teman Oke ini Ini ada titik hitam kecil Ini otomatis chip light nya langsung terbakar atau meledak teman-teman Ini kita buang saja ya kalau seperti ini teman-teman ya Kita buang seperti ini Oke gak perlu takut teman-teman Nah kita buang seperti ini ya Oke kita buang seperti ini Oke kita bisa mencobanya menggunakan dioda teman-teman Dioda seperti biasa dioda 1A ya Seperti ini kita pasang dulu disini teman-teman ya Oke kita pasang dulu teman-teman Oke teman-teman setelah kita pasang dioda penampakannya seperti ini ya Perhatikan oke Perhatikan seperti ini Saya memasangnya disebelah sini teman-teman ya Dan di video sebelumnya Saya sudah memberitahu Gimana caranya memasang Dioda seperti ini teman-teman Oke Tadi elko sudah meledak Saya ganti elko Menggunakan elko bekas Dia tidak nyala Terus lalu kita periksa Ada sebuah lampu ciplet yang terbakar disini Lalu kita lepas cipletnya Kita congkel lalu kita ganti Menggunakan dioda seperti ini teman-teman Oke kita bisa mencobanya kembali teman-teman Apakah lampunya bisa nyalah kembali teman-teman Sebelum mencobanya Alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung Aktifkan dulu lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video terbaru Dari zona tutorial Yale lampu Let's go Oke teman-teman kita bisa langsung mencobanya ya Jika teman-teman takut Teman-teman bisa menutupnya Lampunya kembali seperti ini ya Menutupnya kembali seperti ini Tapi saya kali ini tidak menutupnya kembali Biar teman-teman bisa melihat Apakah lampunya bisa berfungsi kembali Atau nyalah kembali teman-teman ya Oke kita bisa langsung mencobanya Kita carikan piting sebentar Kita coba disini Tadi tidak mau nyalah dia Menggunakan Dioda Lampunya nyalah kembali teman-teman Perhatikan teman-teman ya Perhatikan lampunya nyalah kembali Di kamera saya agak bergetar teman-teman ya Maaf ini bukan Kesalahan dari lampunya Atau apanya ini kameranya Perhatikan teman-teman Oke lampunya nyalah kembali teman-teman ya Ini ada Gosong tapi ini tidak Terbakar teman-teman Ini lampunya kotor teman-teman ya Oke lampunya nyalah kembali Kita bisa kembalikan tutupnya seperti ini teman-teman ya Seperti ini Lampunya nyalah kembali teman-teman ya Oke kita kembalikan tutupnya teman-teman Bentar Oke jika teman-teman takut mencobanya Dengan terbuka seperti ini Alangkah baiknya teman-teman Menggunakan tutupnya kembali teman-teman Kita kembalikan tutupnya seperti ini Lalu kita bisa mencobanya Kembali teman-teman disini Lampunya nyalah kembali teman-teman ya Lampunya nyalah kembali Sangat sempurna kembali Oke Kita bisa menggunakan kembali teman-teman ya Jika teman-teman Mempunyai lampu elko sudah merusak Atau elko meledak Alangkah baiknya Diganti elkonya Lalu diperiksa bagian cipletnya teman-teman Barangkali ada yang terbakar teman-teman ya Oke ini elkonya sudah rusak Oke teman-teman Sekian dulu dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga sukses Sampai jumpa di video berikutnya Kembali teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton